Kadif Umas Polri Irjen Deddy Prasetyo meluruskan kabar penahanan dan penetapan status tersangka pada Kadif Opampolri Nonaktif Irjen Verdi Sambo yang beredar kemarin malam. Deddy menjelaskan Verdi Sambo dibawa ke markas BRIMOB dan ditempatkan di tempat khusus untuk menjalani pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran etik. Verdi dinilai tidak profesional dalam penanganan olah tempat kejadian perkara kasus penembakan Brigadir J. Basriksus ini pengawasan pemeriksaan khusus terhadap perbuatan Irjen FS yang diduga melakukan pelanggaran prosedur dalam penanganan tindak pidana meninggalnya Brigadir J. Di rumah dinas Kadif Opampolri dari hasil pemeriksaan Basriksus atau Irsu terkait penyakit masalah peristiwa tersebut sudah memeriksa kurang lebih sekitar 10 saksi. Dari 10 saksi tersebut dan beberapa bukti dari Irsu menetapkan bahwa Irjen Pol FS yang diduga melakukan pelanggaran terkait penyakit masalah ketidak profesional di dalam olah TKP. Oleh karanya, pada malam hari ini, yang bersangkutan langsung ditempatkan di tempat khusus, yaitu di Port Rimopor. Tim inspektorat khusus juga telah memeriksa dua pihak personal kepolisian lainnya yang diduga tidak profesional dan menghalangi pendidikan dalam kasus kematian Brigadir J. Buntut dari kasus itu, Kapolri Lusdil Sigit Prabowo mencopot 3 perwira tinggi dan 7 perwira menenah dari jabatannya. Terima kasih telah menonton!